Wakil Presiden Maruf Amin membuat pernyataan bahwa Wakil Presiden selanjutnya bukan jadi banseret dan jangan rasa Presiden. Gimana respon? Apa Anies mengenai hal itu? Waktu 2 menit untuk menjawab ada di sebelah sudut kanan durasinya. Ini maksudnya apa ini? Mau diulangi Pak Anies? Ini kebetulan tadi di perjalanan saya juga baca buku ini nih. Gerakan Kooperasi dan Perkenangan Rakyat oleh siapa? Bung Hatta. Apa yang menarik Bung Hatta? Bung Hatta ini kembali dari sekolah di luar negeri kalau gak salah tahun 32. Ketika pulang di sini dia bawa berkoli-koli buku. Dan dia pulang sebagai anak muda yang sangat kompeten. Anak muda yang memiliki idealisme, punya wawasan, punya semangat juang. Sehingga ketika kemudian Bung Hatta dan Bung Karno dipercayai menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden, maka seluruh bangsa Indonesia menengok kepada mereka berdua dengan kepala tegak. Dua-duanya orang-orang yang patut kita banggakan. Dua-duanya orang yang saling mengisi setara, pengalamannya setara, wawasannya, idealismenya, dan teruji. Bung Hatta itu dokterandus di saat 95% penduduk buta huruf. Apa susahnya bagi dia untuk bekerja pada perusahaan Belanda? Dia kaya raya kalau dia mau kerja pada perusahaan Belanda. Dan dia memilih itu. Dia memilih untuk berjuang bagi kemerdekaan. Jadi, saya berikan contoh. Dan contoh kedua misalnya hari ini, kita punya mantan Wakil Presiden, Yusuf Kalla. Yang kebetulan asisten dosennya Bung Hatta. Ketika Bung Hatta menjadi dosen di UNHAS, asistennya itu namanya Yusuf Kalla. Dan Yusuf Kalla ketika jadi wawas, dia menjadi wawas yang betul-betul setara dengan Presiden. Dia betul bisa melakukan begitu banyak hal. Lebih cepat, lebih baik. Ingat nggak prinsip itu? Kemudian, dia bisa membantu dalam peluang ekonomi, dalam perdamaian. Jadi, pasangan itu setara. Jadi, kami meyakini itu. Karena saya bersyukur sekali berpasangan dengan Gus Muhammad Iskandar. Seorang yang punya rekam jejak perjuangan sejak masa muda. Aktifis sejak zaman mahasiswa. Kemudian menjadi ketua umum PMII. Lalu aktif di dalam proses politik. Memimpin partai politik. Jadi, bukan seseorang yang karbitan. Bukan seseorang yang mendadak jadi sama kepresiden. Sama sekali tidak. Tidak. Jadi, ya, kalau dia buah gitu. Kalau dia buah, dia buah yang matang di pohon. Dan buah belimbing yang makan di pohon itu enak rasanya. Ya, kalau belimbing yang belum matang dimakan, sakit di perut. Asem. Tapi kalau belimbing yang matang di pohon, enak sekali rasanya. Jadi, matang di pohon itu beda dengan matang di peram. Betul ya? Nah, jadi, insya Allah ke depan ini sebagai pasangan. Insya Allah, bila amanat itu diberikan, kita bisa bekerja bersama dan setara untuk saling mengisi. Gitu, kira-kira. Terima kasih. Apa Adis? Coba ada. Pak Adis juga sering bilang duit tunggal ya. Sampai jumpa.